Sambil skripsian, sambil S2 juga. Bingung juga nih kerja, kerja apa gitu. Abis dulu sebenernya kita harus mandiri nih. Kok bisa? Katanya di sastra Inggris itu ada istilah yang namanya capstone project. Semacam tugas akhir juga untuk menganti skripsi. Kalo di kasus aku sih album musik bentuknya. Judulnya Alter, Altering Freudian into Floydian. Oping Floyd, yang keren banget pengen deh kayak Kak Yedija. Selamat datang dan selamat datang, gemasians. Selamat datang kembali bersama saya ke chat lagi di Seri Talking Stage Series. Episode 3? 4? 2? Episode 2? Maaf ini syutingnya agak ngacak-ngacak episode-nya kita. Balik lagi sama aku, Hadian Akmalirawan. Kali ini aku jadi host di episode kedua ini. Dan tentunya aku gak sendirian. Kita bersama, sudah tergabung dengan Mirel dan Yedija. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu mahasiswa tingkat akhir. Sebenernya boleh kenalan dulu dong masing-masing siapa. Kalian tuh siapa sih sebenernya? Aku Yedija dari sastra Inggris, angkatan 2020 gitu doang. Serius gak sih? Kayak anak FEB. Apa lagi nih? Lagi sibuk apa? Aduh sibuk apa ya? Sibuk tugas akhir. Sibuk... Maku. Iya ngeband sama kerja tipis-tipis lah. Kalau apa Mirel? Aku Alisa Mirelia tapi panggilannya Mirel. Aku dari sasing 20 juga. Tapi dari linguistik kalau Yedija kan dari sastra. Iya betul. Terus apa lagi? Lagi sibuk ngapain Mirel? Aku sibuk ngerjain skripsi. Terus aku kan fast track juga ya. Jadi banyak tugas gitu. Sibuk nugas terus jadi research assistant juga. Gitu. Keren banget deh temen-temen kakak-kakak. Jadi mau. Oke tapi tadi ngomongin soal skripsi ini. Katanya di sastra Inggris itu ada istilah yang namanya Capstone Project. Capstone Project. Itu apaan sih Capstone Project? Capstone Project. Apa ya baru denger ya? Baru denger juga sih. Baru denger juga sih Capstone Project. Tadi briefingnya gak kayak gini. Jadi ini serius ya? Serius, serius. Capstone Project. Kamu mau jawab dulu? Duluan aja kayak tadi. Jadi kalau di sasing tuh Capstone Project-nya berupa tiga ya. Yang pertama skripsi. Kayak ya seperti mahasiswa S1 pada umumnya. Yang kedua ada artikel buat mengganti skripsi. Dan yang ketiga ada yang extraordinary nih kayak Yadija. Apa ya? Apa ya Capstone Project? Mungkin ya semacam tugas akhir juga untuk mengganti skripsi. Tapi bentuknya bisa. Kalau di kasus aku sih album musik bentuknya. Keren banget ya. Terima kasih. Jadi Capstone Project ini kayak apa ya? Kayak tugas akhir menurutnya. Kayak kalau biasanya skripsi. Kalau di sastra Inggris UNPAD. Jadinya bisa banyak gak cuman itu doang ya. Betul. Kayaknya sih gitu ya. Kayaknya tapi. Buat temen-temen yang masih bingung juga mungkin Capstone Project ini apa. Mungkin kalian bisa check out website-nya UNPAD English Studies. Di link yang ada di bawah. Promosi. Promosi. Karena semua katanya, semua informasi seputar perkuliahan sastra Inggris UNPAD. Itu ada di website-nya bisa dicari. Katanya ya ma? Ya. Aku disemprot mulu dia tiap kali nanya. Lihat website. Siapa tuh? Adalah. Oke tapi tadi kan Mirel dari linguistik nih. Kalau Yadija di sastra. Tapi untuk topiknya sendiri kalian ngambil apa? Kalau jadi siapa dulu nih? Mirel dulu deh coba Mirel. Kalau aku kajiannya linguistik korpus. Judulnya aku preferensi semantis kata victim and survivor di korpus aktivis dan non-aktivis kekerasan seksual. Itu judulnya. Pake kajian linguistik korpus. Gitu. Yadija mungkin? Kalau di sejauh yang aku susun deh ya. Sejauh yang aku susun sih. Jadi judulnya awalnya itu. Eh awalnya. Sampai sekarang sih. Judulnya Alter. Altering Freudian into Floydian. Jadi Alter itu judul dari album musiknya sendiri. Terus pembahasannya adalah tentang. Sikoanalisis. Sikoanalisis si. Siko bagi duo. Sikoanalisis Sigmund Freud. Terus dikemas dalam bentuk konsep album musik. Terus di. Sebagai outputnya adalah lagu-lagunya. Secara mirip ke musik-musik Pink Floyd. Makanya Floydian gitu sih kurang lebih. Oh Floydian itu berarti ngerujuk ke si. Pink Floyd. Pink Floyd. Oh Pink Floyd. Yang itu gak sih? Ini menjawab gak sih jawaban gue tadi? Tapi sebelumnya selama kalian kuliah kayak. Gimana sih perjalanannya kok bisa sampai kesana gitu. Buat bahas tadi apa? Siko apa? Siko. Sigmund Freud. Psychoanalisis. Psychoanalisis. Dan kok bisa bentuknya jadi album buat Yadija. Terus kalau Mirel kok bisa sambil skripsian. Sambil S2 juga. Kayak kok bisa kayak gitu. Itu kayak. Mekanismenya gimana kok bisa sampai sana gitu. Gimana ya. Mulai dari. Dengar-dengar kabar kali ya. Kayaknya skripsi bisa diganti dalam bentuk lain. Atau. Bisa bentuknya. Buku. Film atau apa. Terus. Kalau album musik bisa gak sih? Ternyata bisa. Terus akhirnya nyoba lah kesitu. Mulai ambil beberapa matkul yang. Mungkin membantu dalam penyusunannya. Gitu-gitu. Itu jawaban yang menjawab gak? Itu menjawab. Ya apa aja tuh matkul. Oh itu gak mau di pertanyaan selanjutnya aja. Gak. Kan belum tahu pertanyaan. Oh iya belum tahu. Belum gak sih. Sorry gak sih. Selain gak ada briefing apa-apa kan sebelum ini. Gak ada. Gak ada. Ini not natural banget. Iya bener. Oke. Matkul yang udah aku ambil sih. Mungkin dari matkul wajib dulu critical theory. Critical theory. Nanti kalian akan mengalami sendiri. Tapi kalau masuk linguistik gak dapet guys. Terus ambil matkul pilihannya ada poetry dan contemporary music. Terus sama independent study sih. Untuk nyusun albumnya sendiri itu gitu. Oh tapi kalau proses pengajuannya gimana tuh? Apa kayak gimana caranya? Kan normalnya berarti setelah seminar tuh kan nyusunnya skripsi nih. Kalau buat jadi album itu gimana kayak ngomong ke dosennya. Pak saya mau genjreng-genjreng. Gimana ya? Mungkin waktu itu sih beberapa dosen mungkin udah ada yang tau mungkin ya. Kayak atau nebak gitu kayak. Katanya kamu mau kebayang bikin album musik untuk Capstone projectnya gitu. Jadi sebelum satu semester sebelum ngambil seminar tuh ngambil independent study dulu. Terus disitu kayak ya bimbingan juga sih akhirnya. Kayak ngajuin konsep gini gini. Teorinya ini. Lagunya seperti ini. Terus narasi di dalamnya seperti ini gitu-gitu sih. Oh berarti proses pembuatan albumnya tuh sebenernya mulainya jauh dari sebelum seminar ya. Berarti udah kayak dipersiapin di semester-semester sebelumnya gitu. Sebenernya begitu. Oh kayak sebenernya. Tapi jadinya enak dong bagus maksudnya. Waktu persiapannya jadi lebih panjang gitu. Setelah kayak nunggu seminar dulu baru mulai ngerjain. Kan kalau skripsi biasanya kayak gitu ya kayak. Kitanya seminar dulu present judul kita. Ketika di ACC baru mulai kayak lanjut nulis kan. Tapi kalau misalkan udah kayak gitu berarti dari beberapa semester sebelumnya udah mulai ngerjain si Capstone Project ini. Iya kurang lebih gitu. Jadi ambil independent study untuk kerjain albumnya. Terus sebenernya kan karena mungkin aku yang pertama gitu. Jadi masih banyak. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Extra ordinary. Jadi mungkin masih banyak ya coba-cobalah sambil jalan gitu-gitu. Masih banyak yang kelewat juga selama proses penyusunannya gitu-gitu. Terus seminar judul di ACC lanjut ke skripsi. Nah disitu barulah revisi-revisi yang benernya disitu gitu. Tadinya ketinggalan-ketinggalan dikerjain lagi disitu, dikejar disitu gitu. Oke. Oke thank you Yedija. Kita beralih dulu ke Miral ya. Asik banget dari tadi ngomongin album. Oke kalau tadi Yedija yang udah dari semester-semester lalu udah nyiapin albumnya. Sekarang kita ke Miral yang sambil ngerjain skripsi di semester yang sama sambil S2 juga. Aduh. Kok bisa? Kok bisa? Gak tau kok bisa ya? Aku juga gak tau. Tuh. Ini penontonnya juga sebenernya temen-temennya ya. Fast track juga ya. Fast track semua. Iya jadi gimana ya awalnya tuh gak niat buat fast track. Tapi ya satu dan lain hal ya. Jadi karena dari awal tuh mungkin aku interestnya udah ke bidang akademik mungkin ya. Karena dari semester lima udah, karena itu pertama offline terus aku coba ikut research assistantship. Dan aku enjoy gitu ikut bantuin riset dosen aku gitu. Terus karena di semester yang sama aku ambil seminar juga. Jadi topiknya tuh sesuai sama kajian yang dipakai sama dosen aku. Gitu. Jadi waktu research assistantship itu si topik pembahasannya sama kayak apa yang mau kamu tulis buat. Enggak sih beda cuma kajiannya aja linguistik korpus. Jadi kan. Gimana ini anak sastra semua guys disini. Tolong aku anak lingkung tolong aku. Jadi gimana nih coba ulang-ulang tanya-tanya. Tadi kan jadi sebelum-sebelumnya udah research assistantship dulu tuh waktu semester lima. Iya. Dan dari sana si kajiannya ternyata cocok dengan apa yang pengen kamu bahas gitu. Ya gitu. Jadi tepatnya gini. Jadi di semester lima itu kan aku ambil mata kuliah seminar. Mata kuliah research assistantship sama linguistik korpus nih ya. Terus karena aku awalnya oh tertarik banget nih sama linguistik korpus gitu. Terus kebetulan research assistantship aku sama Bu Susi kan linguistik korpus juga. Nah di research assistantship itu belajar banyak banget kayak pengaplikasiannya. Jadi kayak lebih apa ya lebih dalam lah daripada di kelas. Terus kan mau gak mau aku belajar kan. Jadi oh tertarik banget terus akhirnya aku cari-cari topik deh. Jadi aku pake itu yang tadi kajian linguistik korpus dari kata victim and survivor. Jadi ini Mirel nih kayaknya apa calon-calon dosen tuh. Terus tapi setelah kan itu semester lima tuh udah seminar. Oh semester lima udah seminar berarti. Iya. Gila. Tepuk tangan dulu dong ya. Cepet banget. Tapi buat temen-temen yang penasaran soal research assistantship. Kalian bisa check out episode empat kita kalo udah tayang. Yes. Terus tapi kan udah seminar nih di semester lima. Kok bisa sampe memutuskan kayak kayaknya ini doang gampangan deh. Sambil S2 kali ya. Gitu gak sih atau gak kayak gitu. Gimana ya sebenernya. Awalnya enggak jadi karena. Sekarang iya berarti. Jadi karena. Kan mikir kan pasti udah mau semester akhir. Mikir ah abis lulus ngapain ya gitu. Terus bingung juga nih kerja. Kerja apa gitu. Terus abis lulus berarti kita harus mandiri nih. Terus ada option. Oh ada fast track. Coba kali ya gitu. Karena. Kebetulan. Riset aku. Aku suka gitu. Riset ikut research assistantship. Terus. Kayak. Banyak. Menurut aku. Banyak yang belum. Keulik sama aku di S1. Kayak. Lulus di korpusnya. Terus. Kalo. Bisa fast track mungkin. Aku. Bisa lebih dalam lagi di S2. Gitu sih. Pikiran aku. Tapi. Awal-awal kan belum tau ya bakal susah ini. Jadi kayak. Dulu sih. Karena aku semester limu udah abis matkul. Jadi semester enam tuh aku cuman research assistantship doang. Sama satu matkul kan. Jadi kayak. Oh santai nih. Gitu. Terus. Pas semester tujuh. Tiba-tiba. Tiap hari ada kelas. Tugasnya banyak banget. Semester delapan juga. Sama skripsi ya. Tapi enjoy kan. Anyway. Jadi buat temen-temen. Aku mungkin tertarik buat apa. Kayak. Bu Mirel ini. Yang kayak cita-citanya. Kayaknya pengen jadi. Tenaga pengajar. Eh apa sih sebutannya. Akademisi. Akademisi. Jadi dosen. Jadi apa. Peneliti gitu. Mungkin. Kalian bisa mengikuti jejaknya. Eh Bu Mirel. Enggak juga guys. Tapi salah satu cara mungkin ya. Karena. Kan buat jadi akademisi. Berarti. Harus terus-terusan sekolah kan. Iya benar. Lewat fast track ini. Jadinya. Prosesnya bisa lebih singkat mungkin. Atau. Dan. Best deal juga sih. Karena kita dua semester. Cuma bayar UKT S1. Oh. Hah. Iya. Oh. Eh maksudnya. Hah UKT S1. Maksudnya. Oh. Jadi kan. Kita semester 7 udah mulai semester 1 S2 kan. Iya. Nah itu bayarnya cuma S1 doang. Oh. Jadi. Si S2 nya mah. Gak bayar. Bayarnya UKT S1 aja. Gak bayar. Jadi baru bayar UKT S2 tuh semester 3. Jadi pas kita udah lulus semester 8 kita lulus. Jadi terdaftarnya mahasiswa S2 kan. Jadi baru bayar UKT nya disitu. Itu baru bayar UKT S2 nya. Oh jadi sebenernya mah. Sama aja kayak kuliah 8 semester gitu. Jadi 2 semester akhirnya itu. Iya tambahan. Bayar S1 dapet S2. Betul. Buy one get one guys. Buy one get one guys. Jadi cobain aja. Buat yang tertarik bisa liat live tiktok kita gitu. Buat fast track ada. Etalasi nomor 3. Oke. Tapi balik lagi nih soal perjalanan kalian sampai ke saat ini. Soal mata kuliah yang kalian ambil sebelum. Sampai sekarang kalau Mirel berarti kan banyak ngambil mata kuliah S2 juga ya. Setelah memutuskan buat fast track. Kalau YDJ tadi udah cerita ngambil critical theory. Tidak. Tidak. Sama PCM itu gimana kayak. Kalian dari awal udah ada kayak visi kah. Kayak kayaknya pengen ngambil mata kuliah ini. Soalnya bakal ngebantu banget riset aku gitu. Atau gimana. Ini mau promosiin student welfare yang membantu. Membuat itu. Membuat apa. Mal yang di excel. Study plan. Jadi. Kalau kalian dari semester 1 udah disuruh bikin study plan. Bikin guys. Bikin. Bantu. Bantu denger ya. Bikin. Kalau YDJ gimana? Study plan. Lanjut. 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 Lanjut aja. Study plan aku berantakan guys. Jadi emang bener. Bikin dari awal sih. Ya karena. Study plan itu. Katanya. Oh iya sorry. Jadi kayak. Jadi dengan kita. Punya rencana study di awal. Kita jadi bisa nentuin. Mana aja mata kuliah yang. Pengen kita ambil. Terutama mata kuliah pilihan kan ya. Mata kuliah pilihan mana aja yang. Bakal kita ambil. Dari awal. Jadinya kayak. Oh kayaknya mata kuliah ini. Yang aku seneng. Misalnya aku pengen punya karir di. Teater gitu. Terus. Jadinya kita udah tau nih. Oh. Nanti bisa ngambil. Theater and performance. Di semester berapa gitu. Udah ada rencananya dari awal. Instead of. Kayak. Masuk ke semester baru. Hmm. Kontrakin apa ya. Hmm. Ah masih sisa berapa SKS. Kontrakin ini aja. Ah kan. Gak ada gak sih masih kayak gitu. Banyak sih kayaknya. Oh banyak ya. Tapi ya dengan. Adanya studi plan. Jadinya. Ngebantu kita. Karena jadinya kayak. Temen kita disini kayak. Yedija udah kayak. Dari semester berapa. Udah nyiapin album. Kebetulan sih itu. Mirael contoh. Mirael juga seminar. Dari semester lima. Dan sekarang udah fast track. Keren banget sih. Kalian berdua. Tepuk tangan lagi dong. Buat temen-temen kita berdua. Di Sasing Unpad nih katanya. Lebih banyak mata kuliah pilihan. Daripada mata kuliah. Wajib. Itu bener gak sih? Kayaknya kalau sastra banyak ya. Iya banyak sih. Mata kuliah pilihannya. Bener sih mungkin. Tapi gak ditawarin di tiap semester kan. Jadi ganti-gantian gitu. Tapi kalau di linguk sih kayaknya. Sama ya. Gak. Gak gitu banyak juga setauku. Tapi bukannya yang linguk bisa ngambil di sastra juga ya? Bisa. Tapi kalau misalnya dikelompokin linguk-linguk sastra-sastra. Kayaknya lebih banyak sastra deh. Mungkin ya. Ya gak sih? Mungkin. Boleh dong di spill dikit ada apa aja tuh mata kuliah pilihan yang bisa diambil di sastra ataupun di linguk? Sastra? Laten film. Ya bisa. Laten film. Terus creative writing. Masuk gak? Masuk. Kayaknya itu di. Yang aku ambil ya. Yang aku ambil sih. Ya itu tadi. PCM. Terus. Theater juga aku ambil gitu. Terus apa lagi ya? Coba mirah dulu deh jawab. Kalau setau aku di linguk tuh mata kuliah pilihannya ada corpus linguistics. Terus semiotics. Terus social linguistics. Psycho linguistics. Banyak juga ya ternyata ya? Banyak ya. Tapi dia bilangnya sedikit. Kayaknya. Terus ada pragmatics juga. Yang bukan prasyarat ya. Setauku. Jadi. Lumayan banyak. Ternyata ada lima. Dan yang lain-lainnya wajib. Kayak semantik. Text and discourse analysis. Terus. Morfology and syntax itu wajib. Tapi kalau untuk. Pilihannya aku ngambil kemarin linguistic corpus. Atau corpus linguistics. Sama social linguistics aja. Oh. Oke. Tapi buat teman-teman yang kayak. Ah tadi. Ngomong apa. Ngomong apa. Bisa lihat di website Unpad. Website Sasing Unpad. Karena disana ada daftar kulikulumnya Sasing Unpad. Dan ada list mata kuliah. Apa aja yang disediain. Dan bisa kalian ambil. Dan juga. Ada tuh deskripsinya. Tiap mata kuliah tuh. Bahasanya tentang apa. Nanti bakal belajar apa. Outcome nya apa. Itu dibahas semua disitu. Tapi nih kalau. Dari tadi yang kalian bilang. Berarti. Kuliah di sastra Inggris itu. Nggak belajar bahasa Inggris doang ya. Ternyata. Tidak. Kan tadi ada. Psycholinguistic. Ada ternyata belajar teater juga. Creative writing. Berarti kayak. Apa ya. Kalau masuk di sastra Inggris. Buat temen. Mungkin kayak. Buat temen-temen yang. Punya. Aspirasi buat. Berkarir di bidang tertentu. Jadinya. Lebih mudah untuk tersalurkan kali ya. Karena banyak pilihannya. Iya bener sih. Oh lupa. Tadi. Kan yang disebutin. Cuman mata kuliah pilihan linguistik sama sastra aja. Ada juga teaching. Tentang. Yang classroom management. Sama teaching. Principles and methods juga ada. Jadi nggak cuman fokus di linguistik sama sastra. Teaching methodsnya juga ada gitu. Tuh guys. Dengerin Bu Mirel. Buat kalian yang pengen jadi dosen. Ambil kelas itu ya. Kenapa aku mau jadi dosen? Iya mau jadi akademisi. Tau guys. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa pengalaman paling menyenangkan. Atau paling memorable. Selama mengejar. Mengerjakan capstone project kalian. Jangan nangis. Paling menyenangkan. Paling memorable. Paling memorable sih. Dimarahin. Dimarahin. Ada sih. Tapi emang karena aku bodoh aja. Nggak apa-apa kita semua bodoh. Bukan bodoh. Belum pintar. Oh belum pintar. Oke. Kalau ditanya paling memorable kayaknya. Jadi ada salah paham ternyata. Jadi kan sebelum aku udah sempet ambil independence tadi 20 SKS itu. Terus album udah jadi. Terus. Aku publis. Ternyata belum boleh di publis. Jadi kemarin. Ya. Beberapa bulan yang. Udah ada. Ya. Beberapa waktu yang lalu lah. Waktu bimbingan gitu. Udah. Ini boleh diceritain nggak ya. Boleh. Spill kan. Ntar edit-edit aja kalau berbahaya ya. Udah. Tulisannya. Udah selesai lah. 60 halaman. Walaupun citasinya mungkin belum lengkap gitu. Terus. Albumnya kan udah selesai juga. Walaupun sebenernya. Jujur. Aku kurang puas juga. Nah. Ternyata karena masalah publis itu tadi. Mungkin dosen bingung juga ya. Karena ini baru yang pertama kali. Mau ngebimbing apa gitu. Dengan album yang udah ada. Udah selesai gitu. Terus. Udah di publis juga. Udah. Mungkin disebutnya. Udah dinilai masyarakat gitu. Jadi. Gimana solusinya gitu. Terus. Solusi yang ditawarkan sebenernya adalah. Album yang kemarin di takedown. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua adalah. Bikin satu. Album lagi. Yang sama. Cuman mungkin lebih dirapihin lagi. Kayak album itu tetap direvisi. Terus opsi ketiga adalah. Bikin. Album baru. Tapi masih bisa. Satu tema lah gitu. Satu topik gitu. Akhirnya aku ambil yang opsi ketiga. Bikin album baru. Gitu. Jadi cukup memorable ya. Karena dalam dua minggu harus. Menyelesaikan demo gitu. Wow. Dua minggu itu jadi satu album lagi. Demo sih. Oh demo aja. Masih. Proses. Oke. Keren banget. Keren banget sih. Terima kasih. Nulis sendiri sih. Hah? Produksi nulis sendiri sih. Kalau untuk. Nulis sendiri sih. Tapi untuk produksi kayak rekam dan lain-lain. Pakai bantuan temen lah. Produser lah gitu. Oh. Ada produsernya dibantu sama tim produser lagi. Ya betul. Oke. Oke. Buat mungkin future Gemasians. Atau mungkin temen-temen yang lagi nonton video ini. Yang penasaran. Albumnya kayak gimana sih? Bisa diliat gimana sih? Nanti aja. Belum di-publish sama yang ini kan. Udah di-publish satu. Udah di-publish satu. Udah di-publish yang satu. Jangan-jangan lihat yang itu deh. Kenapa? Tidak apa-apa. Mau lihat yang itu. Ya siapa tau kayak. Ih keren banget. Pengen deh kayak Kak Yedija. Apa nama bandnya? Iya emang. Dari tadi back soundnya. Lagunya Yedija. Jangan lah. Ya di bawah aja ya. Nanti ada di bawah. Kalau Yedijanya mau nge-share. Kalau Mirelle apa yang paling memorable? Apa ya jujur. Kayaknya semuanya memorable sih. Mau yang baik mau yang buruk ya. Karena. Capek. Capek. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Enggak. Menurut aku yang memorable. Proses bimbingan kali ya. Kenapa? Jangan ketauanya serius. Intens gitu ya Mirelle. Intens. Jadi. Menurut aku proses bimbingan itu memorable. Karena. Bimbingan intens. Jadi. Kayak tau gitu. Mana yang benar. Mana yang salah. Dan. Kayak tau tulisan aku tuh. Sebelumnya. Jelek banget gitu. Gitu. Setelah bimbingan kan. Dicoret-coret. Oh iya ya salah. Kenapa gue kemarin nulis kayak gitu sih. Bodoh gitu. Jadi. Dan banyak juga. Masukan-masukan dari dosen pemimbing aku yang. Gak cuma tentang. Gak cuma tentang. Teorinya. Tapi juga. Kayak. Apa ya. Keseluruhannya gitu lah. Jadi kayak dinasehatin juga sama. Jadi. Karena. Apa ya. Ya pokoknya itulah memorable aku. Bimbingan sama kedua dosen pemimbing aku. Boleh gak. Shout out. To Bu Susi dan Bu Eva. Gitu lah. Emang. Apa sih. Yang. Kata-kata Bu Eva dan Bu Susi yang. Sangat melekat banget. Wah banyak sih. Banyak sih. Karena. Dosen-dosen pemimbing aku tuh. Dua-duanya baik. Baik-baik banget. Jadi kayak. Aku bener-bener dibimbing. Kehidupan aku selama di. Unpan. Beneran serius. Oke deh kalau gitu. Ya udah. Sukses terus buat kalian berdua. Yedija dengan album. Barunya yang satu lagi ini. Yang. Udah jadi demo. Mirel juga buat skripsi. Dan fast track nya. Untuk S2 ini. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan lagi nih. Orang-orang keren. Sukses terus. Semoga. Lancar. Semoga. Cepat selesai. Atau udah selesai? Amin. Cepat selesai. Oke. Makasih juga temen-temen yang udah datang. Sekarang kita ada penonton. Yeay. Yeay. Tepuk tangan banget. Dari kemarin kita yang nonton kru doang. Oke. Itu aja. Jangan lupa buat. Subscribe. Comment. Like. And ring the notification button. Dah. Dadah. Daaa. Yeah. 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 хочу B 명 femalesen. that's a saw, hairא. You're Japanese. Waage. What the fuck up the seen. And ohh. Let's go ahead and年的.